Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Surono. Pagi ini kita akan menambah satu kompetensi lagi, yaitu menyusun modul pelatihan kerja berbasis kompetensi. Mari kita akan bahas langkah demi langkah hingga ibu sekalian betul-betul memahami dan kompeten untuk melakukan penyusunan pelatihan, modul pelatihan berbasis kompetensi. Baik, ibu sekalian kita mulai dengan ruang lingkup menyusun modul pelatihan kerja. Modul ini merupakan yuri kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyusun modul pelatihan kerja. Ini deskripsi daripada unit kompetensi menyusun modul pelatihan kerja. Pelatihan kerja atau pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada kompetensi atau keterampilan tertentu. Modul-modul pelatihan berbasis kompetensi atau CBT, kompetensi based training, fokus pada satu keterampilan pada satu waktu, membawa peserta pelatihan melalui pelatihan berdasarkan penguasaan mereka masing-masing, keterampilan individu dalam program. Jadi, ibu sekalian, ini kita membangun modul pelatihan kerja ini secara jenerik, kemudian konteksualisasinya, misalnya nanti kita menyusun modulnya untuk suatu sektor yang polanya ada, atau strukturnya bisa sedikit berbeda, maka kita tetap bisa mengkonteksualisasikan. Terdapat empat ciri-ciri pelatihan berbasis kompetensi menurut ASEAN Sekretariat tahun 2013. Pelatihan berkompetensi ini ciri yang pertama adalah memiliki standar kompetensi, di mana keterampilan pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, adanya kerangka kualifikasi, sistem untuk pengakuan kompetensi, terutama kestaraan. Kemudian, strategi dan materi pembelajaran mampu telusur dengan standar kompetensi. Bagaimana membantu orang untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan di sini strategi ini. Yang keempat adalah, asesmennya berbasis kompetensi, yaitu proses menilai apakah orang yang memiliki keterampilan pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan. Nah, prinsip-prinsip dari pelatihan kerja ini adalah, pelatihan kerja ini, padamnya adalah pembelajaran orang dewasa. Prinsip-prinsipnya, yakni peserta, sudah memiliki pengetahuan, pengalaman dan gagasan yang sudah ada sebelumnya, yang mereka bawa ke dalam pelatihan. Bisa mengarahkan diri sendiri peserta, dan ingin pelatihan mereka berorientasi pada tugas atau proyek. Dan perlu merasa dihormati selama pelatihan agar mereka dapat meresponnya secara positif. Kemudian membutuhkan pelatihan yang relevan dengan mereka. Dan yang terakhir, membutuhkan pelatihan yang berorientasi pada tujuan. Ini adalah prinsip-prinsip daripada pelatihan kerja. Iwak sekalian, untuk memenuhi prinsip-prinsip pelatihan kerja dan juga ciri-ciri dari pelatihan kerja tadi, Iwak sekalian, saya membuat suatu model ketelusuran atau interface penerapan pada industri pendidikan dan juga sertifikasi. Iwak sekalian, mari kita lihat tabel ini. Di sini kita mulai dari SKKNI ataupun SKKI, Standar Kompetensi Kerja Internasional dan juga Standar Kompetensi Khusus. Alhamdulillah di dalam formatnya seluruh dunia, ini sudah digahit oleh RMCS atau Regional Model Kompetensi Standar yang berisi judul-judul kompetensi, deskripsi unit, elemen, kriteria unjuk kerja atau KUK, batasan variable, panduan penilaian, beserta aspek kritisnya. Jadi ini adalah format yang dikembangkan, walaupun mungkin Iwak sekalian kalau menemui beberapa standar hanya sampai KUK. Ini memang alasannya adalah batasan variable dan panduan penilaian ini diserahkan kepada masing-masing negara untuk memberikan konteks. Sehingga mungkin Iwak sekalian menemukan standar kompetensi hanya sampai kriteria unjuk kerja. Namun secara seluruhan adalah ada, inilah format yang diberikan oleh Regional Model Kompetensi Standar yaitu dari AILU. Nah, Iwak sekalian, SKKNI standar kompetensi lainnya ini pada umumnya merupakan hasil, konsensus dari SOP-SOP-nya industri. Jadi SOP ini, judul SOP ini akan menjadi embryo, menjadi judul unit kompetensi. Ruang lingkup SOP ini menjadi deskripsi unitnya. Kemudian langkah utama proses, ini menjadi embryo, menjadi elemen. Instruksi kerja, menjadi kriteria unjuk kerja. Spek sesuai konteks, menjadi batasan variable, quality of the world, menjadi panduan penilaian dan aspek kritisnya. Ini adalah konsensus. Mereka berbeda-beda, namun untuk yang langkah utama dan terusnya mempunyai kesamaan, sehingga pada saat dikonsensuskan, maka akan menjadi lebih jenerik menjadi standar kompetensi. Nah, Iwak sekalian, begitu jadi standar kompetensi, maka kemudian bagaimana kita menikmatinya? Bagi industri yang belum punya SOP, maka pada saat sudah ada SAKNI, maka pada saat membuat SOP, ambil standar kompetensi, kemudian jadikan dia judul jadi SOP, kemudian deskripsi di ruang lingkup SOP-nya, elemen menjadi langkah utama proses. Kemudian kriteria unjuk kerja menjadi work instruction, yang di sini kalimat pasif menjadi kalimat perintah. Batasan variable menjadi spek sesuai kontak, dan panduan penilaian, dan aspek kritis menjadi quality assurance. maka setelah itu berikan konteks, baik pada langkah, maupun suku kerja, maka jadilah SOP yang spesifik pada industrinya masing-masing. Maka, dengan adanya SKKN, yang harus ada kompetensi, maka membuat SOP tidak lebih dari setengah jam. Baik, berikutnya, bagi lembaga pendidikan dan pelatihan, standar kompetensi ini menjadi alat untuk membantu di dalam pengembangan kurikulum atau DAKUM, develop kurikulum, dan CP-nya, capaian pembelajaran. Jadi, judul kompetensi ini akan menjadi embryo, judul materi pembelajaran, ataupun capaian pembelajaran. Kemudian, deskripsi unit menjadi ruang lingkup materi pembelajaran. Elemen menjadi tujuan instruksional khusus atau learning objective atau learning experience. Kemudian, kriteria unjuk kerja akan menjadi kriteria unjuk kerjanya. Kemudian, batasan variable menjadi konteksualisasi pelajaran, panduan penilaian, dan apa-apa itu menjadi evaluasi indikator kompetensi. Dan inilah dari saat kompetensi kita perkaya dengan A, B, C, D pada saat buat CP atau tujuan instruksional, yaitu A adalah audience, B behavior, C condition, dan D degree. sehingga A adalah audience adalah peserta, kemudian B, behavior adalah sesuai dengan judul unit kompetensi, kemudian C, kondisi seperti apa kondisi tempat kerjanya, dan D degree berapa kali pengalaman untuk dinyatakan mereka kompeten. Nah, kalau kita membuat kurikulum dan juga materi pembelajaran nanti sesuai atau tersebut dari SKA ini, dijamin lulusannya bisa menjalankan SOP-SOP ini. Dan kalau mau sertifikasi, mestinya lulus. Karena sertifikasi ini sama dengan standard kompetensi. Maka kita bisa betul-betul menjalankan ini. Maka membuat kurikulum maka tidak perlu lama-lama lagi. Setengah jam selesai untuk buat dengan SKKN ini. Ini bagaimana kita menikmati standard kompetensi menjadi bahan untuk membukung membuat SOP dan membuat kurikulum serta dalam proses sertifikasi. Bahkan kalau industri SOP-nya sudah traceable terhadap standard kompetensi, tidak perlu pelatihan, dia sudah bisa langsung bisa sertifikasi untuk dia memastikan kompetensinya. Aspek berikutnya yang sangat penting adalah mengenai dimensi kompetensi. Dimensi kompetensi adalah kinerja, tempat kerja yang efektif, yang membutuhkan tidak hanya keterampilan teknis, tapi juga pengetahuan dan sikap untuk menerapkan keterampilan tersebut dalam situasi rutin dan run rutin. Ada lima jenis dimensi kompetensi yang disebutkan di dalam standar kompetensi kerjaan nasional Indonesia. Yang pertama adalah task skill, yaitu keterampilan dalam menjalankan tugas sesuai standar atau SOP. Yang kedua, task management skill atau keterampilan mengelola tugas-tugasnya di tempat kerja. Karena seseorang ini tidak hanya satu tugas tetapi tugas-tugasnya. kemudian contingency management skill yaitu keterampilan mengatasi masalah atau dan juga mengelolanya. Kemudian job role environment skill ini keterampilan mengikuti perseratan lingkungan kerja dan transfer skill adalah keterampilan menerapkannya pada konteks yang berbeda. ini sangat penting sehingga seseorang kalau kompetenti bukan hanya mampu menjalankan SOP tetapi harus mampu mengelola tugas-tugasnya mengelola masalah dan mengatasinya kemudian keterampilan mengikuti perseratan lingkungan kerja karena tempat kerja bukan ruang hampa kemudian bila yang keterampilan skill bila mendapatkan suatu start baru spek baru dalam proses produksinya maka dia tetap bisa melayani permintaan pelanggannya sehingga akan sangat keren kalau kita kompetent bukan hanya bagaimana cara melakukannya tetapi lima dimensi kita penuhi baik aspek penting berikutnya adalah untuk kita input di dalam modul pembelajaran adalah employability skills adalah keterampilan esensial kualitas dan nilai pribadi yang memungkinkan Anda berkembang di tempat kerja manapun ini juga disebut enterprise skill communication skill or workplace skill ada delapan employee skill yang pertama adalah keterampilan komunikasi kedua adalah mengatasi masalah ketiga adalah bekerja dalam tim keempat merencanakan dan mengorganisasikan kelima keterampilan manajemen diri keenam inisiatif dan gigi atau wira usaha ketujuh adalah teknologi dan delapan adalah learning delapan skill ini selalu delapan delapannya masuk tergantung kita jenis unit kompetensi yang dibutuhkan dan level kompetensi yang dibutuhkan caranya kita masukkan adalah kita menurutkan survei dimana pada unit ini pada elemen elemen mana ini kita masukkan apakah delapan delapannya kita masukkan atau hanya satu dua atau sesuai dengan kebutuhan nah sekolian alhamdulillah di SKKN kita ini sudah mensyaratkan memasukkan employee skill namun kadang-kadang memang para perumus suka lupa sehingga belum masuk sehingga kita dalam menyusun modul ini usahakan ini kita bisa lengkapi kembali baik kita masuk kepada langkah-langkah menyusun modul pelatihan berbasis kompetensi kita mengikuti SKKNI P854 900 02 01 ini secara jenerik kita bisa membangun ini kemudian konteksnya iwas kolian nanti bisa apabila mendapatkan sebut saja kalau iwas kolian adalah sebagai konsultan atau penulis modul bersertifikat maka iwas kolian bisa mengkontekkan bila diminta order dari kementerian A maka strukturnya kita bisa kontekskan ke strukturnya minta dari perusahaan B kita bisa mengkontekskan ke dalam sisa tapi standar SKKNI ini sangat fleksibel dan portable untuk berbagai sektor struktur yang diminta sehingga kita dengan kita kompeten untuk membuat langkah-langkah ini maka kita bisa melayani baik itu sektor tenaga kerja sektor industri sektor-sektor yang lain ataupun perusahaan-perusahaan tertentu ada enam maaf lingka langkah untuk menyusun modul ini yang pertama identifikasi kebutuhan untuk menyusun modul pelatihan kerja ini yang kedua adalah merumuskan draft modul pelatihan kerja ketiga membahas draft modul pelatihan kerja keempat melakukan validasi draft modul pelatihan kerja dan yang kelima menyelesaikan menyusunan modul pelatihan kerja langkah pertama mengidentifikasi kebutuhan untuk penyusunan modul pelatihan kerja Ada lima langkah atau tahap Yang pertama adalah batasan dan ruang lingkup penyusunan modul pelatihan kerja didentifikasi Batasan dan ruang lingkup Merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan sektor yang akan kita bangun Kemudian referensi teknis dan non teknis untuk penyusunan modul pelatihan kerja dihimpun Dari berbagai sumber sesuai dengan kebutuhan Yang ketiga sumber daya yang tersedia untuk menyusun modul pelatihan didentifikasi sesuai dengan kebutuhan Kempat sistematika penulisan modul pelatihan kerja disesuaikan dengan pedoman perusahaan yang berlaku Nah kalau kita mendapatkan order dari suatu perusahaan A kita diminta untuk sistematikan seperti itu Maka kita bisa diminta oleh kementerian tertentu kita bisa mengikuti pola tahap Tetapi kita tetap ke dalam sistem yang ada di dalam pengembangan modul ini Yang kelima rencana penyusunan modul pelatihan kerja disusun sesuai dengan target Dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan target waktu penyelesaian Nah berikut saya berikan contoh merekam suatu penyusunan modul pelatihan kerja Jadi saya siapkan formulir judul misalnya mengembangkan konsep bisnis yang akan kita susun modulnya Kode unitnya STIN STD 0102 Nama penyusun Surono misalnya Nah nanti dari yang tahap-tahap pada langkah pertama identifikasi kebutuhan untuk menyusun modul pelatihan kerja Kita masukkan ke sini kemudian kita rekam apa saja batasan dan ruang lingkup Modul pelatihan dan ruang lingkupnya bisa kita identifikasi apakah tiga-tiganya butuh informasi bukerja dan penilaian Kemudian referensi teknis dan non teknis Kita masukkan di sini referensi bisa mencakupi style kompetensi Program kurikulum pelatihan SOP-SOP industri dan juga referensi kita klik mana yang kita gunakan Kemudian sumber daya yang tersedia apa saja ada tim penulis sarana-prasarana Kemudian juga keuangannya kita klik mana yang Kemudian sistematika penulisannya Jadi di sini kita pilih tergantung kita mendapatkan tugas atau order dari mana Mengikuti yang mana sistem penulisan suatu instans teknis Sistematika pada suatu lembaga pelatihan atau lainnya Misalnya di sini saya berikan contoh klik lainnya sistematika dari stain misalnya Kemudian rencana punya modul pelatihan kerja kita buat Mulai dari identifikasi kebutuhan kemudian merumuskan draft modul Membahas draft kemudian melakukan validasi Kemudian menyelesaikan penyusunan Ini sebut saja hari ke delapan hari Maka selesailah modul tadi bisa dibuat Ini sebagai contoh Langkah berikutnya adalah Merumuskan draft modul pelatihan kerja Yang pertama kompetensi atau unit kompetensi dari standar kompetensi kerja dipilih Yang mana mau dipilih Untuk dijabarkan ke dalam modul pelatihan kerja sesuai dengan pelatihan kerja yang akan dilaksanakan Buat suan bisa memilih unit kompetensi yang sebut saja yang paling laku atau yang ditugaskan tentu saja Yang kedua adalah buku informasi, buku kerja, dan buku penilaian dari modul pelatihan kerja dirumuskan Merujuk kepada ketentuan sistematika yang diatur perdoakan perusahaan modul pelatihan kerja yang berlaku Berlaku di mana? Berlaku di suatu sektor, berlaku di suatu industri Maka kita bisa pilih Ada beberapa sektor atau industri yang menginginkan ketiga-tiga ini menjadi satu buku Ada yang terpisah-pisah Maka semua bisa kita layani Yang penting di dalam sistem yang kita buat ini adalah tetap sesuai dengan SKKNI menyusun modul pelatihan kerja Ini adalah rekaman untuk merumuskan draft modul Kompetensi unit yang kita pilih apa Misalnya ini adalah ada tiga, ada SKKNI, ada SKK, ada SKI Saya beri contoh milihnya misalnya adalah SKK Kita klik dari mana? Stain misalnya Kemudian buku informasi kerja Penilaian dari modul pelatihan ini yang mana saja? Oh ternyata 1, 2 Kenapa kalau tidak memilih penilaian? Ternyata STIN ini sudah mempunyai LSP Yang di mana perangkat asesmen untuk penilaian sudah menjadi satu dengan lembaga sertifikasi profesinya Maka inilah yang kita rencanakan untuk merumuskan draft tadi Langkah ketiga adalah membahas draft modul pelatihan kerja Yang pertama, metode pembahasan draft modul pelatihan kerja dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang tersedia dan karakteristik bidang kerja atau lapangan usaha yang tercakup dalam modul Yang kedua, pelaksanaan pembahasan draft modul pelatihan kerja dirancang menggunakan metode pembahasan yang dipilih dan sumber daya yang tersedia Yang ketiga, pembahasan draft modul pelatihan kerja dilaksanakan dengan mengikuti sertakan para narasumber terkait sesuai dengan bidang kerja atau lapangan usaha yang tercakup dalam modul pelatihan kerja Yang keempat, koreksi dan sana perbaikan dari para narasumber dihimpun secara sistematik untuk kebutuhan perbaikan Nah ini adalah contoh rekaman kerjanya, jadi membahas modul ini Metode pembahasan draft modul pelatihan kerjanya dipilih, bisa FGD, bisa workshop, bisa seminar Kebetulan ini tadi adalah strategi khusus, saya berikan contoh memilih FGD, diklik Kemudian pelaksanaan pembahasan draft modul pelatihan kerja Apa yang dibahas? Tujuan instruksional atau capaian pembahasan jalan, perangkat asesmennya, strategi pembelajaran dan kesesuaian isi modul dengan TIU, TIG dan juga Employability Skillsnya Kemudian pembahasan draft modul pelatihan kerja Ini adalah siapa yang dilibatkan, penulis buku, nomor modul, master asesor, master trainer dan ahli substansi Kemudian yang keempat adalah koreksi dan saran perbaikan dari para narasumber Review tata bahasa, review desain, review substansi Ini yang kita perjanakan bagaimana kita bahasnya nanti Baik, langkah keempat adalah melakukan validasi draft modul pelatihan kerja Ada tiga tahap, yang pertama adalah pelaksanaan validasi draft modul pelatihan kerja dirancang Dengan memberitahukan atau mengikut tersertakan para narasumber pihak industri, pakar pelatihan, sesuai dengan bidang kerja atau lapangan usaha yang terkait Kemudian validasi draft modul pelatihan dilaksanakan Setelah itu perbaikan draft modul pelatihan kerja dilakukan berdasarkan masukan dari para narasumber tadi Ini adalah tiga tahap di dalam melakukan validasi draft modul pelatihan kerja Berikut adalah rekaman melakukan validasi draft modul pelatihan kerja Di sana untuk pelaksanaan validasi draft modul pelatihan kerja ini melibatkan narasumber pihak industri atau pakar pelatihan kerja Maka yang mana yang dilakukan bisa dipilih tergantung dari tujuan modul tadi Kemudian validasi draft modul pelatihan kerja dilaksanakan Bisa one on one jadi wawancara atau meminta pendapat langsung satu demi satu Bisa melakukan FGD, bisa trial dan lainnya Maka contoh ini saya memilih one on one dan FGD Kemudian perbaikan draft modul di pelatihan kerja Jadi revisi Revisinya, review tata bahasa, review desain dan review substansi Langkah kelima adalah menyelesaikan penyusunan modul pelatihan kerja Yang pertama adalah penggunaan metode dan bahasa serta pengorganisan materi dan tata tulis disempurnakan Kemudian modul pelatihan kerja yang telah tersusun dicermati Untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan substansi teknis dan sistematika penulisan modul yang ditetapkan Yang ketiga, modul pelatihan kerja yang telah diterpastikan Kesesuaiannya diajukan kepada otoritas yang ditetapkan sesuai dengan pertentuan yang berlaku Yang keempat, penetapan modul pelatihan kerja oleh otoritas diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku Nah berikut adalah rekamannya Menyelesaikan modul ini tadi ada 4 langkah Untuk penggunaan metodenya adalah review tata bahasa, review desain, review substansi Modul pelatihan pelaksanaan review pemberitaan terbacaan Ini dicermati lagi Kemudian modul pelatihan kerja yang telah disesuaikan tadi diajukan kepada otoritas Bisa otoritasnya pada otoritas pemerintah, ada otoritas lembaga pelatihan, ada industri atau lainnya Contohnya STAIN Kemudian penetapan modul pelatihan kerja oleh otoritas Bisa berupa SK, bisa pengesan pada modul, bisa publikasi atau lainnya Nah dengan demikian kita setelah selesai mendokumentasikan rencana kita menyusun modul pelatihan Mulai dari mengidenti kebutuhan sampai bagaimana menyelesaikan modul pelatihan kerja ini Baik bapak sekalian Untuk menyusun ini Sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia Sesuai dengan permintaan bapak sekalian Ada beberapa teman yang mencapri saya Ada yang di grup meminta untuk membuatkan bagaimana template-nya Yang pertama template buku informasi Kita ini tidak masalah mulai dari cover, kata pengatar, daftar isi Berikutnya adalah pendahuluan Pendahuluan ini bagian yang susah-susah gampang Kita buat susah-susah jangan gampang-gampang susah Ada beberapa paragraf yang seharusnya bisa disampaikan disana Yang pertama paragraf pertama Ini berisi Pokok pikiran atau kalimat pertama pada paragraf diisi dengan deskripsi Dari start kompetensi Kemudian diperkaya dengan konteks yang berasal dari program pelatihan atau kurikulum Jadi ambil dari deskripsi SKKNI Kemudian kita masuk ke sana Kita perkaya dengan informasi dari program pelatihan Satu paragraf saja Paragraf kedua berisi definisi Atau pengetahuan faktual Konsep dasar Prinsip-prinsip Teori dan atau filosofi dari unit kompetensi Nah pilihan dapat dirituasi dari perkiraan posisi unit kompetensi pada level KKNI Yang akan dicapai oleh pesawat pelatihan Bila dia berada perkiraan kita pada level 1 Maka dia cukup dengan definisi atau pengetahuan faktual Kalau dia level 2 Masih definisi Dan pengetahuan operasional dasar Dan pengetahuan faktual Kalau dia level 3 Kita isi dengan pengetahuan operasional lengkap Prinsip-prinsip Serta konsep umumnya Sedangkan pada level 4 Itu yang kita jelaskan prinsip dasar Level 5 Kita berikan konsep teoritis umum Yang lalu level 6 Maka pada konsep teoritis khusus Nah dimana mendapatkannya ini Ibu sekolian memang untuk yang ini Ibu sekolian harus mencari Di literatur Sehingga kalau kita sedang mencari ini Yang kita cari adalah mengenai paragraf ini adalah Mengenai prinsip Mengenai konsep Mengenai teori Kita bisa mencari literatur Cukup satu saja Satu prinsip Satu konsep teori Atau satu konsep dasar misalnya Itu pada paragraf kedua Pada paragraf ketiga Maka kita isi dengan TIU Tujuan instruksional umum Atau capen belajaran Dan juga TIK nya Tujuan instruksional khusus TIU ini harus mengandung unsur A, B, C, D Audience, Behavior, Condition, Degree Supaya nanti para pelatihnya Yang menggunakan modul ini Bisa tahu bahwa Ini bukan hanya melakukan saja Tetapi ada conditionnya Ada degree Di sini peserta Misalnya menuliskannya Peserta mampu Titik-titik ini adalah judul Dunjur kompetensi Sesuai pesanan konteks tempat kerja Misalnya lima dimensi kompetensi Dengan pengalaman praktek tiga kali Kemudian TUK berasal dari elemen unit kompetensi Dituliskannya peserta mampu ditambah elemen unit kompetensi Itu pada paragraf ketiga Pada paragraf ketiga Kita isi dengan indikator kompetensi Ini berisi wujud hasil kompetensi Yaitu produk atau jasa Sesuai dengan persahatan yang terukur dan rekaman prosesnya Jadi indikator orang kompetensi itu Membuat melakukannya prosesnya benar Produknya jadi dan benar Itu yang kita identifikasi di sana Jadi kalau misalnya judul kompetensinya adalah Judul kompetensi membuat bakso Maka indikatornya Baksonya jadi Prosesnya benar Kemudian paragraf kelima Berisi employability skill Nah ini terdapat delapan pilihan Yakni ada keterampilan komunikasi Bekerja dalam tim Problem solving Manajemen diri Perencanaan dan pengorganisian Inisiatif dan gigi atau wira usaha Teknologi Dan atau belajar atau learning Sesuai dengan konteks kompetensi Paragraf keenam Berikan gambaran langkah-langkah umum Proses daripada unit kompetensi Yang akan kita bahas Itu adalah untuk buku informasi Bepada pendahuluan Pada bab berikutnya Atau B Langkah-langkah Dari unit kompetensi tadi Langkah pertama Ini diisi dengan elemen pertama Kemudian paragraf satu Pada elemen ini adalah Deskripsikan dari langkah-langkah Dan konteks di tempat kerja Dan bila tersedia Perseratan melakukan langkah ini Berikan ilustrasi Berisi instruksi Instruksi pada langkah ini Instruksi pertama Itu adalah KUK pertama Penulisan dapat berubah Kalimat aktif performatif Dengan kata kerja Jeren Atau Kalimat perintah Paragraf satu Paragraf satu pada Soek ini Adalah penjelasan Mengenai subjek dari KUK Bila tersedia Dapatkan dari Batasan variable Untuk unit kompetensi Untuk menjelaskan ini Banyak beberapa standar Dia sering subjeknya Diberi bold Maka kita bisa lihat Penjelasannya pada Batasan variable Paragraf dua Penjelasan mengenai Predikat atau kata kerja Dari KUK tadi Misalnya Didentifikasi Apa maksudnya Maksudnya Disiapkan Maka kita jelaskan Bagaimana disiapkan tadi Paragraf ketiga Adalah penjelasan Dari kata kerja KUK Bila tersedia Ini kita tuliskan Dapatkan dari Batasan variable Unit kompetensi Dan berikan ilustrasi Contoh Nah pada Paragraf ketiga Penjelasan dari Kata keterangan KUK Bila tersedia Dapatkan dari Batasan variable Unit kompetensi Bila tersedia Kalau tidak Cari Literatur Dan selanjutnya Instruksi kerjanya Selanjutnya Lalu langkah berikutnya Juga Berikan Latihan Latihan langkah satu Berikan latihan Untuk mendemonstrasikan Langkah ini Kerjakan pada Buku kerja Berikutnya Langkah kedua Dan seterusnya Maka Kita bisa Menyelesaikan pada Bab B ini tadi Selanjutnya Pada bab C Dimensi kompetensi Dimensi kompetensi Yang tadi Sudah saya sampaikan Paragraf pertama Beri penjelasan Deskripsi Dan manfaat Tentang dimensi kompetensi Kemudian Paragraf kedua Berikan strategi Berisi strategi Implementasi Yakni Setiap dimensi Disajikan secara Sekuen Dari dimensi kompetensi Satu Hingga Lima Berikan ilustrasi Nah Berikutnya Nomor satu Adalah keterampilan Menjalankan tugas Paragraf-paragraf satu ini Penjelasan mengenai Taskil Yang merupakan keterampilan Melakukan tugas sesuai Dengan SOP unit ini Kemudian Keterampilan Mengenai tugas Task management skill Penjelasan mengenai Task management skill Kemudian Paragraf dua Identifikasi Contoh Tugas-tugas lain Dalam paket Atau klaster tugas Juni kompetensi modul ini Dan bagaimana Mengelolahnya Di tempat kerja Yang ketiga Keterampilan Mengenai kemungkinan Ketidaksesuaian Atau Contigensi management skill Berikan di sana Paragraf satu Penjelasan mengenai Kontingensi management skill Dan paragraf keduanya Identifikasi contoh Kontingensi Kemungkinan ketidaksesuaian Dalam melakukan Juri kompetensi ini Berikan contoh-contoh Ketidaksesuaian yang Kemungkinan terjadi Pada pelaksanaan Kemudian Keterampilan Berperan Atau mengikuti Lingkungan kerja Atau job Problem and skill Paragraf pertama Berikan penjelasan Mengenai job Problem and skill Paragraf kedua Identifikasi contoh Perseratan lingkungan kerja Atau peran Dengan konteks Tempat kerja Peran dalam Melakukan Youth Kompetensi ini Kemudian Kelima Keterampilan Mentransfer Atau mengadaptasi Pada perseratan Kondisi baru Atau transfer skill Disini Paragraf satu Beri penjelasan Mengenai transfer skill Paragraf kedua Identifikasi contoh Transfer skill Dalam melakukan Unit Kompetensi ini Kemudian Berikan pelatihan Untuk Dimensi ini Ini saya berikan Contoh dari Format untuk Formulan untuk Dimensi Kompetensi Ini ada lima dimensi Kemudian Kalau tugas apa saja Kemudian Nama tempat kerja Lokasi Kemudian Waktu pelaksanaan Ini tugasnya Tugas manajemen skill Ini tugas yang utamanya Apa sesuai dengan Unit dan Dia apa saja Yang juga harus dilakukan Untuk menjalankan Unit Kompetensi tadi Kemudian Pengelolaan Tugas-tugas tersebut Yang terkait Kemudian Keterampilan Disini ada potensi Masalah yang dapat Menghambat Dalam melaksanakan Tugas yang Unit Kompetensi tadi Dan alternatif Mengatasinya Kemudian Keterampilan Bekerja Apa syaratnya Disini Kalau misalnya Di Labutrium Ada good Labutrium practices Syaratnya Kalau kita masuk Ke industri Ada good Manufacturing practices Kita masuk ke bengkel Ada good workshop practices Dan sebagainya Kemudian Keterampilan Mengadaptasi ini Berikan suatu Skenario Bila Anda Sudah melakukan Dengan baik Kemudian Beri tugas lain Dengan spek Yang berbeda Misalnya Maka kita bisa Masukkan disini Itu adalah Untuk latihan Dari Dimensi Kompetensi Kemudian Penutup Bapak penutup Disini ada Paragraf 1 Berikan penjelasan Untuk menggunakan Buku kerja Dan untuk Pelatihan-pelatihannya Kemudian Paragraf kedua Berikan penjelasan Untuk pelatih Mengenai penilaian Capaian pembelajaran Digunakan Buku penilaian Yang mencakupi Sesuaman diri Yang dapat dilakukan Secara formatif Serta elemen kompetensi Dan instrumen lainnya Paragraf ketiga Berikan informasi Buku-buku Sumber belajar Yang dapat Memperkaya Modul ini Nah lampiran Apa yang kita beli lampiran Disini bisa Standar kompetensi Bisa buku-buku Yang kita Atau peraturan Yang mencakup Di unit kompetensi ini Berikut juga Saya Berikan contoh Atau template Mengenai Buku kerja Pelatihan Disini mulai Dari Pendahuluan Tujuan Metode Assessment Ini bisa Dipelajari Untuk Sebagai contoh Untuk Membangkan Buku Kerja Yang sebagai Alat untuk Pegangan Bagi para Peserta Untuk Melakukan Pelatihan Dan berikut Ini adalah Kompetensinya Tugas satu Seperti apa Tugas dua Tugas tiga Hingga Pada tugas Ke Empat Harusnya Empat Ini adalah Sesuaman mandiri Memastikan bahwa Ya saya Sudah kompeten Untuk semua Elemen Dan kriteria Unjuk kerja Pada unit Ini Berikut juga Atas peningkatan Bahwa sekalian Saya buatkan Template Untuk Buku Penilaian Atau Assessment Perdoman Bagi pelatih Untuk Mengases Beserta Assessment Kompetensi Mulai dari Apa itu Assessment Rencana Rencana Aktifitas Proses Assessment Kemudian Rencana Assessment Beserta Pula Instrument Assessment Mulai dari Checklist Observasi Demonstrasi Hingga Pertanyaan Pertanyaan Tertulisnya Termasuk Tugas Praktek Di sini Hingga Pertanyaan Tertulis Esai Baik Bapak sekalian Sudah betul-betul Mengenal Mengenai bagaimana Dan bisa membuat Bagaimana Menyusun Modul pelatihan Kerja Pada hari ini So What's next Studio tomorrow Bagi LPK Atau LKP Segera Merencanakan Dan membuat Modul pelatihan Sesuai ruang lingkup LPK Atau LKP Untuk Menjadi Produk baru Yang ditawarkan Jasanya Kemudian Bagi para pelatih Pada LPK Atau LKP Segera Siapkan Strategi Dan membuat Modul pelatihan Untuk meningkatkan Kapasitas LPK Bagi otoritas Segera programkan Untuk membuat Modul pelatihan Untuk seluruh bidang Yang sudah ada SKK ini Dengan Sesegera mungkin Dengan melibatkan SDM penulis buku Modul pada bidangnya Kemudian Yang keempat Bagi para profesi penulis buku Modul Non-fiksi Segera Sertifikasi Profesi penulis buku Non-fiksi Dan menawarkan Jasanya Untuk Menyusun Modul Pelatihan Kerja Alhamdulillah Hari ini kita sudah Tambah satu kompetensi lagi Yaitu Menyusun Modul Pelatihan Kerja Berdasarkan Standar kompetensi Menyusun Modul Pelatihan Kerja Selamat Dan terus Semangat Dan gembira Untuk Mengembangkan Pelatihan Kerja di Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Terima kasih